Assalamualaikum Hari ini saya mau masakin salah satu menu kesukaannya suami saya Biasanya kalau dimasakin menu ini suami saya itu bisa nambah bulak-balik Bisa-bisa sampai lauk ini itu kehabisan ya teman-teman So seperti apa bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya Teman-teman diikutin terus video ini sampai selesai 250 gram kikil yang sudah direbus dan sudah dibakar 4 batang cabai merah keriting 8 batang cabai rawit setan Untuk takaran cabainya sebenarnya ini bisa disesuaikan aja Dengan selera atau tingkat kepedasan yang teman-teman inginkan Lalu untuk cabai merah keriting dan cabai rawit setannya Ini mau kita haluskan aja menggunakan blender Jangan lupa diberi sedikit air agar mempermudah untuk menghaluskannya Lalu ini tinggal kita haluskan saja dan ini dia sudah halus Dan next disini juga saya menggunakan 8 batang cabai hijau keriting 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas lengkuas, sedikit jahe Dan untuk semua bahan-bahan ini, ini mau saya iris-iris seperti ini Dan untuk cabai hijaunya ini saya iris-iris menyerong seperti ini Agar nantinya aromanya lebih wangi lagi, tambahkan 1 batang serai yang sudah digeprek 4 lembar daun salam dan 4 lembar daun jeruk Dan 1 buah tomat yang sudah saya potong menjadi 8 bagian Lanjut kita ke proses memasaknya Siapkan wajan, beri secukupnya minyak goreng Lalu ini minyaknya mau kita panaskan terlebih dahulu Setelah minyaknya panas, masukkan semua bumbu yang sudah kita iris tadi Kita tumis semuanya sampai beraroma wangi Dan sedikit layu, kalau semuanya sudah mengeluarkan aroma wangi Langsung saja kita masukkan cabai yang sudah kita haluskan sebelumnya Lalu semuanya kita tumis kembali sampai benar-benar mateng Jadi kalau dia benar-benar mateng, cabainya itu tidak bau langu lagi ya teman-teman Kalau bumbunya sudah hampir mateng Masukkan tomat Dan juga masukkan kikil yang sudah kita potong-potong Untuk potongan kikilnya itu disesuaikan saja dengan selera teman-teman Lalu kita aduk-aduk kembali agar semua bumbunya tercampur merata Dan terakhir tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur Setengah sendok teh gula pasir Dan terakhir 2 sendok teh kecap manis Kalau teman-teman tidak suka boleh di skip ya Dan ini kita aduk-aduk kembali sampai semua bumbunya tercampur merata Ini kita tumis kurang lebih 2 menit saja Tidak perlu terlalu lama ya teman-teman Karena untuk kikilnya juga sudah mateng sebelumnya Sudah direbus Jadi untuk proses penumisannya ini tidak perlu lama ya teman-teman Kalau sudah 2 menit Ini sudah bisa kita matikan api kompornya Dan siap untuk kita sajikan Dan ini dia Oseng kikil super pedas kita sudah jadi Warna merahnya itu benar-benar menggoda Tanpa bahan pewarna tambahan ya teman-teman Buat teman-teman yang penasaran dengan keenakan rasa dari oseng kikil mercun ini Teman-teman harus banget cobain resep ini di rumah ya Karena rasanya itu beneran enak banget teman-teman Sangking enaknya Oseng mercun pedas ini langsung habis dimakan oleh suami saya ya teman-teman Jadi teman-teman wajib banget cobain resep ini Awas loh Suami teman-teman bakalan suka dengan rasanya So sekian dulu video saya hari ini Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua Sampai ketemu lagi di video-video saya yang akan datang Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum